Baik, sekarang kita sudah memiliki satu scene untuk splash screen dan memiliki dua halaman yang akan kita kombinasikan menjadi satu halaman yang nantinya akan menjadi suatu animasi. Oke, di sini kan kita masih tahap desainnya, jadi kamu perlu merubahnya menjadi tahap prototype, seperti ini. Lalu setelah itu kalian pilih splash, jadi kan kita akan mulai dari splash ini dan kita akan tarik ya. Jadi bisa ditarik sebenarnya, jika ini kita jarakkan sedikit, kalian akan melihat di sini ada suatu benang ya. Benang ini akan kita tujukan kepada halaman yang ingin kita tuju dari halaman sebelumnya, jadi seperti ini. Lalu kamu akan melihat di sini ada interaction, animasi dan juga overflow behavior. Jadi untuk interaction ini memiliki suatu event ya. Event itu ketika di tap, ketika di drag, ketika di hover atau di press, atau bahkan masih banyak lainnya. Tapi kita ingin animasi ini berjalan secara otomatis ya, tanpa harus pengguna melakukan sesuatu. Karena ini hanyalah splash screen ya. Jadi di sini kita after delay aja, setelah delay berapa detik. Nah, untuk satu detik itu sama dengan 1000 ms. Kalau 800 ms ini, berarti tandanya 0,8. Jadi di sini kita pakai 1000 ms aja. Lalu ini tujuannya adalah halaman splash animated. Dan ini navigate ya. Oke, di navigate aja. Nah, untuk bagian kedua, di sini ada animasi. Jadi animasinya itu bisa kita pilih. Dan setiap pilihan memiliki beberapa perbedaan. Tapi untuk studi kasus saat ini, kita akan menggunakan smart animasi. Yang artinya kita tidak perlu lagi mengatur sana dan sini. Itu sudah secara otomatis. Oke. Karena ini masuk, berarti easy in. Lalu durasinya itu kita kasih 800 ms aja. Nah, setelah itu di sini bisa kita uji coba dengan cara tekan tombol play di atas ya. Atau presentation. Mungkin ketika kamu play, tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi kita perlu refresh lagi. Dan kamu akan melihat tampilan dari awalnya seperti apa. Oke. Di sini kita bisa restart ya sebenarnya. Maka tampilnya seperti itu. Oke, sedikit lambat ya. Jadi mungkin di sini bisa kita berikan, kita pilih splash. Di sini kita kasihnya jangan 800 ya. Mungkin sekitar 500. Lalu di sini kita kasihnya jaraknya jangan terlalu lama. Mungkin 500 juga. Oke. Setelah itu kalian boleh tekan present lagi. Agar dia memperbarui apa yang telah kita ubah sebelumnya. Nah. Di sini ada halaman pertama. Seperti ini. Oke. Dia akan otomatis setelah 0,5 detik untuk membuka animasi tersebut. Oke. Menarik ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.